Selamat pagi, hari ini adalah hari lebaran di Brunei Darussalam Dan gue udah rapi banget ini Pengen ke KBRI Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam Gue udah di parkiran sama bokap gue Lagi menunggu nyokap, adik gue, kakak gue, dan nenek gue Udah rapi, tinggal jalan luang Tinggal menunggu lagi yang di atas Pada belum rapi semua, masih pada dandan yang terlalu warna Ini kita pengen jalan dulu dan lagi nunggu ya Lecah yang berada di atas bagi dandan Pagi hari pemandangan di Brunei Darussalam Gue kasih tau dulu ya Pemandangan di pagi hari di Brunei Darussalam seperti begini Di sini Sangat indah sekali pemandangannya di pagi hari Dan ya, ini gue di rumah gue, apartemen Nah seperti gue di vlog buang luk Ya, mungkin yang kalian dari dulu subscribe gue udah tau Yaudah, gue pengen jalan dulu Ntar gue lanjut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ya, seperti kalian yang 5 meter di sini Tadi nanti gue lompat Oke, ini udah rame banget Dan Idul Fitri di Brunei Darussalam Jika beri di Brunei Darussalam Sudah melaksanakan Idul Fitri hari ini pada jatuh hari Jumat Indonesia kemarin dan sekarang ya, demi untuk tidak menyebar corona, kita masih pakai masyarakat menjaga protokol kesehatan itu ya walaupun di Brunei sudah tidak ada corona, jadi kita menjaga protokol kesehatan saja sudah rame dari sana juga oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih karena merasa mendapatkan anugerah yang begitu banyak dari Allah SWT bagi yang dalam hidupnya jarang bergembira jarang berbahagia maka itu perlu diperbaiki karena tidak ada perintah untuk berkesi dan tidak ada perintah untuk stress yang ada adalah perintah untuk bergembira kenapa kita mesti selalu merasa bergembira dalam hidup sebab kesan senantiasa memisikan kepada pikiran kita dan kepada hati kita agar kita ini senantiasa kecewa dengan kehidupan senantiasa kecewa dengan mobil mobil tentunya kalau dalam hati kita berharap dengan mobil ini kita akan dihormati orang maka pasti akan dihormati orang karena tidak semua orang akan memuji akan menghormati bahkan akan mungkin banyak yang menghina makanya ketika beli mobil niatnya bukan untuk supaya dipundi tetapi adalah niat melaksanakan berita Allah karena Allah SWT juga kepada hambanya yang akan dihormati kemudian nikmat itu dinikmatinya kalau kita memposting di instagram atau di facebook sesuatu video atau foto dengan harapan kita akan dipuji akan di like maka pasti akan dikewat karena tidak semua memuji bahkan tidak sedikit yang mencari makanya kalau ingin like ingin share ingin posting niatkan itu adalah melaksanakan berita Allah untuk siar agama untuk siar agama sehingga tidak penting dipuji atau dihina selanjutnya agar hidup kita lebih sering bahagia maka kita perlu banyak tertawa dalam hidup perlu sering bersendaguro perlu berwajah oke guys ini lagi salaman dulu sama duta besar tuh duta besarnya dan ini TNI channel dan kita pengen kaliman dulu nih ya mungkin sampai sini dulu nih video vlog di hai 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 di KBRI Bandar Seri Pegawan hai 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 o e Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton